Bawaslu telusuri dugaan beras bulok berstiker Prabowo Gibran. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Ri mengaku tengah menelusuri dugaan bantuan sosial, bansos berupa karung beras bulok dipasangi stiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Ketua Bawaslu Ri Rahmat Bakja Berujar, penelusuran ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran kabar yang beredar viral terkait hal tersebut sebelum menjadikannya temuan dugaan pelanggaran pemilu. Lagi ditelusuri, kemarin kita dapat info, belum ada laporan iya, sudah kita telusuri apakah betul, kata Bakja di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, Jumat 26 Januari 2024. Ia juga berujar bahwa pihaknya akan memeriksa lebih dulu, apakah beras yang dibagikan itu terkategori sebagai bansos. Bawaslu disebut akan menyurati Kementerian Sosial Kemensos hingga BUMN untuk itu. Terkait bulok, Bakja menyampaikan, seharusnya operasi pasar dilakukan oleh bulok sendiri, jika memang itu beras bulok. Ia menegaskan bahwa bansos tidak boleh digunakan oleh peserta pemilu berkampanye. Sembako juga tidak boleh dibagikan untuk warga sebagai bentuk kampanye, kecuali dalam bentuk basar. Bansos sebagai program pemerintah tidak boleh digunakan oleh capres ataupun cawapres, ucap Bakja. Sebelumnya, viral beras bulok berstiker Prabowo Gibran diterima seorang warga di masa kampanye ini. Beras itu disebut merupakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP produksi perumbulok. Direktur utama perumbulok, Bayu Krisnamurti, sudah mengklarifikasi bahwa beras program itu sudah dijual ke masyarakat dan mereka tak dapat mengatur beras itu digunakan untuk apa setelah dibeli. Ia memastikan, bulok tidak pernah menempelkan atribut apapun selain label badan pangan nasional dan bulok di kemasan beras. Dari bulok tidak ada atribut apapun, ucap Bayu saat dihubungi kompas.com, Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024.